Kita beralih ke topik lain, pemirsa sampaikan keberangkatan tabrakan rambu Watupron oleh kapal feri pada Rabu pagi. Wali kota Pontianak, Edi Rusdikamtono menyebut, saat ini kerusakan dan kerugian tengah didata Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Sempat tidak beroperasi lantaran menabrak pagar waterfront Alun Kapuas karena kondisi mesin yang tiba-tiba mati. Saat ini kapal peri penyeberangan Berdan Siantan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sudah kembali beroperasi. Pengoperasian kembali kapal peri ini setelah dilakukan perbaikan oleh mekanik mesin dari Surabaya dan memastikan mesin sudah dalam kondisi normal atau baik. Sementara terkait kerusakan rambu waterfront Taman Alun Kapuas yang ditabrak, saat ini Dinas Perhubungan Kota Pontianak terus melakukan pendataan, guna mengetahui besaran kerugian dari kerusakan tersebut. Kemudian dilaporkan kepada pihak ketiga yang bakal mengganti semua biaya kerusakan. Wali Kota Pontianak Edirus di Kamtono mengatakan seluruh biaya kerusakan dipastikan akan ditanggung oleh pihak ketiga, selaku perusahaan yang menjalankan jasa penyeberangan jalur Berdan Siantan dan sebaliknya. Peristiwa ini mengakibatkan kerusakan rambu waterfront yang cukup parah namun tidak sampai mengakibatkan adanya korban jiwa. Agar kejadian serupa tidak kembali terulang, Edi Kamtono meminta pemilik kapal memeriksakan kondisi mesin secara rutin setiap bulan. Selain itu, tidak beroperasinya kapal peri akan memberikan dampak yang sangat terasa bagi masyarakat. Mengingat keberadaan peri penyeberangan saat ini masih menjadi transportasi alternatif masyarakat Kota Pontianak selain Jembatan Kapuas. Handropon TV memberi tekan.